Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekalian puji bagi Allah SWT Yang senantiasa Melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian Terutama berupa nikmat Kesehatan dan kesempatan Alhamdulillah Pagi ini Saya berada di Kabupaten Goa Tepatnya Dari daerah Limbung menuju ke Kebuntonompo Dari Bajeng kebuntonompo Daran poros Sungguh minasa tak kalar Sahabat sekalian Kurang lebih Setahun Saya baru Menginjakkan kaki Lagi disini Di Jalan poros ini Yang menghubungkan Kota Makassar Kabupaten Goa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Bantaeng Bulukumba Sinjai Dan Sampai Kepenyeberangan Di Birah Menuju Kepulauan Selayar Ini Sudah di Daerah Bajeng Tempat Sekolah Tahbis Quran Milik Pemerintah Kabupaten Goa Alhamdulillah Setelah setahun Baru lewat disini Ternyata Jalannya Sudah Direkonstruksi Dan Di Perlebar Ya Sudah Di Limbung Ibu Kota Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa Ini Masjid Besar Limbung Kecamatan Bajeng Sahabat Sekalian Pagi ini Cerah Lumayan Sejuk Tidak terlalu Panas Saya Melintas Di Limbung Ibu Kota Kecamatan Bajeng Menuju Ke Bonto Nompok Kecamatan Dari Kabupaten Goa Yang Berbatasan Dengan Takalar Ini Belok Kanan Ini Galesong Utara Sahabat Sekalian Ini Jalannya Sudah Di Perlebar Tinggal Finishing Pemasangan Garis Marka Jalan Garis Pembatas Garis Pengaman Jalan Sahabat Sekalian Saya Sudah Mengarah Ke Luar Kota Bajeng Menuju Arah Bonto Nompok Sahabat Sekalian Dari Empat Kecamatan Dari Kabupaten Goa Yang Berada Jalan Poros Utama Makassar Sungguh Minasa Takalar Salah Satunya Ini Kecamatan Bajeng dan Bonto Nompok Yang Akan Saya Kunjungi Siang Sebelumnya Tadi Kecamatan Palangga Dan Di Pusat Kota Sungguh Minasa Yaitu Kecamatan Somba Opu Ya Jalannya Kelihatan Lumayan Lebar Dan Alhamdulillah Pagi Ini Perjalanan Lancar Mudah-mudahan Dengan Pelebaran Jalan ini Sangat Membantu Para pengguna Jalan Dan Mudah-mudahan Sore hari Sudah Lancar Mengurangi Kemacetan Yang Selama Ini Terjadi Di jalur ini Dengan Pelebaran Tentu Diharapkan Arus Selalu Lintas Semakin Lancar Atas dukungan Pengguna Jalan Juga Yang Harus Tertib Berlalu Lintas Dan Mematuhi Segala Aturan Berlalu Lintas Sahabat Sahabat Sekalian Sebelum Mengakhiri Tentu Tak lupa Saya ucapkan Terima kasih banyak Atas segala dukungannya Semoga Semoga Allah SWT Membalas Segala kebaikan Sahabat Sekalian Dengan Suatu kebaikan Lebih besar Lagi Sahabat Sekalian Semoga Sehat selalu Dimudahkan Segala urusan Dimudahkan Rezekinya Dan Tentunya Kita Berharap Semuanya Sukses Sejahtera Dunia Akhirat Ini Sudah Masuk Daerah Bonton Numpuk Ini Pasar Rakyat Yang ada Di Bonton Numpuk Nah Hal Yang Lasim Bahwa Di Setiap Pasar Yang berada Di pinggir Jalan Poros Kemungkinan Terjadi Hembatan Namun Diharapkan Tetap Berjalan Lancar Sehingga Semua Bisa Sampai Tujuan Sesuai Target Sahabat Sekalian Dari Pelebaran Jalan Ini Tentu Tetap Memperhatikan Penghijauan Pohon-pohon Yang Masih Terbilang Aman Dari Jalan Tetap Dibiarkan Demi Sejuknya Pengguna Jalan Sahabat Sekalian Ini Saya Sudah Meninggalkan Ibu Kota Kecamatan Bonton Empu Mengarah Ke Takalar Ini Salah Satu Pempa Bensin Yang Cukup Besar Di Bonton Empu Dengan Fasilitas Musola Yang Bagus Sahabat Sekalian Ini Sudah Di Depan Sahira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh